Intro Hai Sobat Youtube Kita jumpa lagi Kali ini saya akan coba membahas Gimana sih caranya membuat video Tanpa background Seperti yang teman-teman lihat saat ini Jadi saya merekam video Live streaming tanpa background Padahal di belakang saya ada objek Bagaimana caranya Untuk membuat video seperti ini Mungkin teman-teman sudah pernah lihat video gaming Atau video tutorial Yang menggunakan rekaman tanpa background Kali ini kita akan membahas Bagaimana caranya Membuat screen recording seperti ini Tanpa background Jadi teman-teman yang pertama Teman-teman harus punya adalah OBS Open Broadcast Software Apabila teman-teman ingin Share tutorial atau gaming Atau apapun Seputar screen recording Dan kita gunakan filter chroma key Untuk menghilangkan objek di belakang kita Jadi teman-teman tidak perlu menginstall plugin apa-apa Sudah ada semua di OBS Teman-teman cukup men-settingnya dan jalankan Kemudian teman-teman mungkin akan membutuhkan selembar kain Sebagai objek yang akan dihilangkan Nah disini teman-teman sebaiknya menggunakan kain yang berwarna Warnanya ini adalah warna lain dari diri kita Misalkan kita mengenakan baju hijau Maka backgroundnya harus selain warna itu Dan pastikan warna itu cukup terang Sehingga mudah dideteksi oleh OBS Untuk dihilangkan melalui filter chroma key Oke langsung saja kita masuk ke tahap setting Jadi ini adalah tampilan OBS saya Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya kita menghilangkan background Pertama-tama teman-teman masuk ke perangkat video capture yang teman-teman gunakan Disini saya menggunakan Logitech C270 Kemudian apabila teman-teman selesai melakukan settingnya Teman-teman tambahkan filter Filternya bernama chroma key Jadi namanya adalah chroma key Kemudian ini adalah background asli yang saya gunakan Saya menggunakan kain berwarna biru donker atau hijau tua Sebetulnya ini hijau tua karena perubahan setting dia menjadi biru Kemudian disini teman-teman diminta untuk memasukkan warna kunci yang akan kita hilangkan Disini ada pilihan hijau biru dan magenta Kemudian kita pilih custom Jadi kita gunakan warna di belakang kita Terus kemudian kita pilih warnanya Warnanya kita select color Kemudian disini ada pick screen color Pick screen color kita klik Kemudian kita arahkan ke background kita Teman-teman arahkan sampai teman-teman mendapati warna yang sesuai Contohnya ini saya ubah dulu untuk mempermudah Ini saya pick warna dari screen yang saya gunakan Seperti ini Sampai teman-teman menemukan warna yang tepat Nah ini sudah tepat warnanya sama Oke hilang Terus kita close Ini teman-teman juga bisa adjust Untuk mendapatkan setting terbaik Agar tidak ada yang nampak sama sekali Bagaimana ini teman-teman adjust sendiri Sesuai dengan preference teman-teman masing-masing Apabila teman-teman sudah melakukan setting itu Maka background di belakang sudah hilang Cukup mudah bukan? Teman-teman cukup bermain di chroma key Jadi masuk ke filter Kemudian add chroma key Kalau sudah masuk ke chroma key Teman-teman pilih warna background yang akan dihilangkan Kemudian adjust setting Akan mendapatkan setting yang terbaik Kalau sudah teman-teman sudah bisa Membroadcast hasil rekaman gaming Atau tutorial software Atau tutorial desain grafis Yang teman-teman buat Dan tentunya teman-teman akan mendapatkan income Dari pekerjaan teman-teman Untuk mengupload hasil kreasi teman-teman tersebut di Youtube Teman-teman akan mendapatkan penghasilan dari sana Dari iklan-iklan yang tayang Dari video teman-teman Pastinya akan ditonton oleh ribuan Atau bahkan jutaan Pemirsa Youtube Yang memerlukan tutorial dari teman-teman So itu tadi tutorial bagaimana caranya kita membuat video rekaman atau screen recording tanpa background Kemudian kita juga bisa membuat video seperti layaknya video perkiraan cuaca Di sini teman-teman bisa berkreasi banyak video gaming Kemudian video tutorial desain grafis software dan lain sebagainya Teman-teman jangan lupa memberikan apresiasi Klik tombol ini di bawah Dan jangan lupa teman-teman untuk mengklik logo ini Untuk subscribe Untuk mendapatkan video tutorial-tutorial berikutnya Yang tentunya akan sangat berguna Apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan Silahkan isikan pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini Kita akan jumpa lagi pada tutorial berikutnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton